Berdasarkan catatan yang ditulis Hermanus Johannes de Graaf, hadirnya Ketupak di tengah kependudukan masyarakat Jawa merupakan salah satu bagian dari penyebaran agama istri. Ketupak sudah dikenal pada abad ke-15 di zaman Kerajaan Demak, ahli sejarah yang merupakan ahli dari Belanda yaitu Hermanus Johannes de Graaf. Di dalam sebuah bukunya yang bertajuk Malai Enwal, disebutkan bahwa Ketupak untuk kali pertamanya muncul di Tanah Jawa pada masa Kerajaan Demak. Pada saat itu, desain dan bentuk Ketupak tetap sama dengan apa yang dikenal dengan bentuk Ketupak pada saat ini, dan proses kematangannya pun juga tetap sama, yaitu direbus dengan anyaman daun kelapa atau sering disebut dengan janur. Berdasarkan catatan yang ditulis Hermanus Johannes de Graaf, hadirnya Ketupak di tengah kependudukan masyarakat Jawa merupakan salah satu bagian dari penyebaran agama Islam yang dibawa Sunan Kalijaga. Dan pada saat itu, diketahui mayoritas masyarakat Tanah Jawa masih memeluk agama kepercayaan yang dikenal sebagai Kejawen. Lalu Kanjeng Sunan Kalijaga berinisiatif menggunakan Ketupak untuk melakukan pendekatan budaya dalam berdakwah. Pasalnya, Ketupak diakini dapat menjadi alat yang lebih familiar untuk pendekatan dakwahnya dengan kebudayaan masyarakat Jawa yang sangat kental pada saat itu. Ketupak dijadikan budaya sekaligus filosofi Jawa yang menyatu dengan nilai keislaman, sehingga terdapat akulturasi budaya di antara keduanya. Barulah kemudian ketika agama Islam mulai diterima oleh masyarakat luas, Ketupak melekat sebagai hidangan yang khas dalam perayaan agama Islam, khususnya momen Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!